Dan uang pun tidak bisa membeli kesehatan kita, uang tidak bisa membeli kedamaian kita Tetapi, ada tetapinya, uang sangat bisa membawa kebaikan dan kebermanfaatan Bagi diri, bagi keluarga, bagi sesama, dan bagi semesta Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berbahagia sahabat, berkah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera, lahir, dan batin untuk panjang dengan semua Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ferry Yusri atau bisa dipanggil Mas Openg di channel Merawat Bahagia Nah, tema kali ini adalah tentang uang, all about money, ya Semua tentang uang, dan video kali ini akan saya buat 20 seri Ingat ya, 20 seri sama seperti True Healing is Self-Healing Sekarang ada 22 seri, nah sekarang all about money ada 20 seri Mengapa saya membahas ini? Kemarin saya sudah bikin polling di Youtube saya, di channel Youtube Apa sebenarnya yang mau Panji dengan lihat di channel Youtube saya? Ternyata saya beri kesehatan, ketuhanan, uang, lalu meditasi, lalu apalagi ya kemarin ya Wirausaha Ternyata yang paling atas adalah uang Ya, dari polling yang ada paling yang atas adalah uang Oke, saya bahas tentang uang Nah, pembahasan tentang uang ini ada 20 seri Apa saja uang dan ritual up Uang dengan hubungannya dengan ritual ibadah Hubungannya dengan ikhtiar Hubungannya dengan belief system Hubungannya dengan rasa di dalam diri Hubungannya dengan kemelekatan Hubungannya dengan melepas Hubungannya dengan sisi kebermanfaatannya Hubungannya dengan kesadaran kita Hubungannya dengan kebahagiaan Gitu ya lalu hubungannya dengan keyakinan kita hubungannya dengan pola kepantasan kita pola kehidupan kita, servo kita atensi kita terhadap uang gitu ya sampai akhirnya nanti masuk di ranah uang dan menjadikannya kita sebagai magnet uang nah pertanyaannya apakah saya sudah benar-benar berlimpah ruah secara keuangan kok sampai saya membuat materi ini jujur saya jawab belum kenapa begitu? ya karena saya memang belum berlimpah ruah saya tahu ilmunya tetapi belum menjalankan sepenuhnya dan seutuhnya kenapa begitu? tujuan saya membuat channel merawat bahagia ini ayo kita tahu ilmunya ayo kita bareng-bareng berlatih bersama gitu loh bukan saya menggurui sampean bukan saya menggurui panjendangan tidak kita berlatih bersama bersama-sama oke dan kita kaya bersama gitu ya tujuannya itu kok ya nah kita lihat dari wikipedia apakah uang itu? oke uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum alat tukar itu dapat berupa benda atau apapun yang dapat diterima oleh setiap orang yang disepakati oleh masyarakat setempat oke lalu sebagai alat tukar untuk pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta barang berharga lainnya oke nah keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah dibanding yang lainnya nah uang bisa bersifat fisik bisa bersifat elektrik nah jika kita masuk dalam ranah energi uang adalah energi ya kita tahu bahwa uang hanya sekedar alat tukar dianya bukan makhluk yang berkesadaran dianya energi dan dianya juga bukan Tuhan ya uang ini bukan Tuhan tetapi banyak yang menuhankan uang gitu ya berarti sebenarnya rezeki rezeki itu adalah uang adalah salah satu dari rezeki dan uang sebenarnya adalah energi yang hadir pada diri kita yang termanifestasi dalam bentuk rupiah kalau kita bicaranya rupiah disini ada rupiah misalkan ini ini kita anggap ini adalah kita anggap rezeki boleh karena kita sekarang lagi membahas uang tetapi uang juga bisa menjadi elektrik ya uang disini ada uang elektrik oke di handphone saya ada uang elektrik ada rekening mandiri BASIA BN IBRI ada ya berarti apa kita harus sepakat bahwa sebenarnya uang adalah energi energi yang termanifestasi menjadi fisik atau termanifestasi menjadi angka di rekening bank kita begitu ya nah lucunya uang ini dianggap maha segalanya oleh siapa? oleh kebanyakan orang jujur termasuk saya gitu loh saya terkadang kalau gak ada uang itu ruwet maksudnya sumpek ya dan saya berpikir ya Allah astagfirullahaladzim ternyata saya masih bertuhan dengan uang loh ya ayo kita belajar untuk melepas kemelekatan pada uang ya karena dewasa ini manusia modern ini kalau gak ada uang itu rasanya gimana gitu ya ya kita sebenarnya mulai diperbudak uang karena bahagia kita ada di uang kalau syarat bahagia kita itu kalau banyak uang dan ini manusia umum manusia Indonesia umum zaman now zaman sekarang termasuk saya dan sekarang saya berusaha melepas dari kemelekatan itu oke padahal kita tahu bahwa uang tidak bisa apa-apa dia tidak bisa bergerak ya dia hanya hanya benda dia pun sebenarnya tidak bernilai apa-apa bagi orang yang tidak memberi nilai apapun ya anak saya umur 4 tahun saya kasih uang saya pegang uang 30 juta sekarang di tas saya ada saya kasih uang dibuat mainan sama dia 3 tahun ya dibuat mainan sama dia dibuat tukar-tukar ini kak ini kak ini kak ini kak ini buat ayah ini buat bunda gitu kenapa? ya sejatinya memang dia hanyalah kertas ya kertas dan angka di hutan bernilai gak uang? enggak bahkan di suatu kota uang sangat-sangat tidak bernilai di saat semuanya kelaparan di saat semuanya sedang membutuhkan air uang sangat-sangat tidak bernilai lebih bernilai air daripada uang uang dibanding kesehatan lebih bernilai mana? kesehatan kita ya uang murni hanya sebenarnya hanya alat tukar yang yang disepakati oleh manusia tetapi yang dituhankan juga oleh manusia ya padahal kenapa begitu? karena dianggap jika punya uang bisa membeli segalanya padahal kembali lagi uang tidak bisa membeli apapun tanpa ada kesepakatan contoh gampang deh tangan saya nilainya berapa? mau dibeli 1 miliar? mau lah 2 miliar? enggak mau 10 miliar? enggak mau berarti lebih mahal mana ini dengan uang? ya lebih mahal ini lah gitu loh mulut saya dibeli berapa? 500 miliar? enggak saya bisa ngomong dengan enak bisa memberi manfaat dengan enak kok mau dibeli 500 miliar? berarti sebenarnya saya sudah kaya belum? sangat-sangat kaya kita semua sudah sangat-sangat kaya tetapi sayangnya betapa banyak kita tersiksa kehidupan kita hanya karena uang tidak ada dalam genggaman tangan nah ini nanti yang akan kita bahas bagaimana caranya menghadirkan keberlimpahan tentang uang uang benar-benar tidak bisa membeli bahagia sama sekali uang benar-benar tidak bisa membeli bahagia sama sekali di saat Anda berantem dengan istri Anda lalu istri Anda Anda kasih uang 100 juta sedangkan Anda sedang berselingkuh dengan orang lain bisa? membeli itu? enggak bisa bagi orang yang terbiasa kaya miliat-miliat Anda selingkuh dengan wanita lain misalkan ya lalu Anda kasih istri Anda uang miliat-miliat bisa sakit hatinya terobati? enggak bisa itu menunjukkan bahwa ternyata uang tidak memiliki kekuatan apapun dianya kenapa seakan menjadi Tuhan? karena hanya disepakati saja gitu loh karena sebenarnya dulu pun saya saat masih bekerja gaji saya 3 juta saya mencari duit 3 juta itu mati matian sekarang saya wira usaha saya mencari duit 3 juta itu amat sangat gampang benar gampang saya cuma tinggal jual satu unit berangkas besar dan sudah 3 juta profitnya gitu ya saya tinggal telepon teman saya bro transfer dong 3 juta dong boleh enggak dikasih kok gitu saya tinggal bikin kelas online bayarnya enggak mahal-mahal deh 200 ribu gitu dapet 3 juta kalau satu orang 200 ribu kalau berarti kan cuma butuh berapa butuh 15 orang ya gampang ya karena karena saya sudah berdamai dengan angka itu dan uang pun tidak bisa membeli kesehatan kita uang tidak bisa membeli kedamaian kita tetapi ada tetapinya uang sangat bisa membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi diri, bagi keluarga, bagi sesama, dan bagi semesta kenapa? karena kesepakatan di seluruh dunia alat tukarnya adalah uang gitu ya nah simak video berikutnya untuk mengenal uang lebih dalam dan bagaimana mengutilisasi uang dan bagaimana menghadirkan keberlimpahan pada uang lalu menaikkan kepantasan kita sehingga kita tidak menuhankan uang tetapi uang yang mengejar diri kita oke terima kasih sahabat jangan lupa stay tune di channel merawat bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati